Halo guys, selamat datang kembali di channel aku dan aku Rifan Jadi pada kesempatan kali ini aku mau review sebuah lensafix 50mm Tapi bukan miliknya Canon Merek apa? Kalian pasti sudah gak asing dengan merek ini Ini dia Ini dia Merknya Yungno Seperti ini dusbooknya Jadi aku beli baru dengan harga Rp750.000 Dan langsung saja aku tunjukkan lensafixnya Seperti ini Ini sebenarnya persis banget dengan lensafix mirip Canon Bisa dibilang ini mungkin KWnya Tapi KW yang gak main-main Karena banyak yang review lensa ini Hasilnya tuh bener-bener Ya 11-12 lah Malah ada yang bilang kalau ini lebih bagus dari lensafixnya Canon Dan yang lebih ekstrim lagi ada yang sebut Ini killernya lensa Canon 50mm Ya seperti ini bentuknya ya Di depan ada logonya Ini tampak belakang ada logonya Yungno Tampak depan juga Logonya Yungno Kalau dari sekilas seperti ini Pasti gak bisa Pasti bener-bener mirip ya Tetapi yang paling membedakan Menurut aku itu Belakangnya ini plastik Ya ini plastik biasa beda dengan Canon Kalau Canon itu aluminium Ini plastik Ini tampilan depannya seperti ini Sama aja Bening banget bro Ini sangat bening karena ini baru Sebening Seperti ini ya Oke cukup Jadi seperti ini bentuknya Oke guys Langsung saja kita pasang ke Canon EOS M3 aku Dan Tidak lupa Menggunakan adapter andalan Karena ini satu-satunya Jadi ini adapter andalan Yaitu Poking Kita pasang dulu Bagaimana hasilnya Oke guys Jadi kali ini kita Masuk ke dalam sesi Pemasangan Lensa Pix Yung 050mm Ini aku udah Masukin adapternya Tinggal kita Masukkan ke kameranya ya Kita lepas dulu Kita lepas lensa Kedari kanan EOS M3 nya Wuh banyak banget Angin bro disini Maaf ya kalau suaranya Bus-bus Seperti biasa Putih ketemu putih Kita langsung Curut saja Wuh sampai bunyi Klik Seperti ini Seperti ini guys Sekilas ini benar-benar Mirip Dukan sekilas lagi ya Kalau dilihat Kayak gini Emang benar-benar mirip Lensa dari Canon Ini dikira lensanya Canon Padahal ini lensa Yuno Cuman yang Membedakan Ada tulisan aja Nih seperti ini Dari segi tombol Sampai letak Amf nya Itu persis Plak ciplak Kalau bahasa jawanya Itu plak ciplak Mari kita coba Suara dari lensa ini Karena Lensa ini terkenal Akan Kebisingannya Selain terkenal Karena hasilnya Yang bagus Dan murah meriah Juga terkenal Karena Kebisingannya Dalam mencari Fokus Oke langsung saja Kita nyalakan dulu Kameranya Oke apakah Kalian bisa mendengar Suara dari lensanya Saat mencari Fokus Seperti ini ya Turut 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 Gitu ya Karena ini bukan STM Masa ya 750 ribu Dapat Yang STM loh Yang kayak Canon STM Yang penting Kan hasilnya Hehehe Waduh Ada penampakan Ada gucing Seperti ini Suaranya ya Akan terus-terus Mencari fokus Tapi kita bisa Akalin kok Seperti yang Kemarin aku Share di video Saat review Canon fix Kita cukup Masuk ke menu Ke menu Terus Ke logo Kameranya Dan kita pilih Continuous AF Nah itu kan on Kita cukup Off kan aja Jadinya seperti ini Dia sudah Tidak mencari Terus-terusan Fokusnya Kalau kita pencet Baru dia mencari Suaranya seperti ini Oke guys Jadi sekarang aku mau coba Kecepatan Dalam hal Menangkap fokus Oke guys Jadi Seperti ini Kecepatan dari Autofocus lensa Yungno Ya Kalau menurut aku sih Ya standar Tidak terlalu cepat Dan Tidak terlalu Lelet juga Sesuai dengan Harga Oke Seperti ini Cukup ya Untuk kecepatan Autofocusnya Dan ini adalah Mode Continuous AF Yang saya on Kan Jadi Dalam mencari Fokus Aku Tidak perlu Menekan Tombol Shooter Jadi Dibiarin Aja Dia Seperti Mencari Fokus Sendiri Hasilnya Seperti ini Agak Ngaco Menurut aku Keluaranya Tentu sangat Terdengar Guys Seperti ini Kalau tadi Sebelum ini Yang Continuous AF Aku off Jadi Tadi Aku menekan Tombol Shooter Kalau ini Aku lepas Tombol Shooter Ini Maaf Mati Aku lepas Tombol Shooter Dia Mencari Fokus Sendiri Kalau Dia Menurutku Agak Agak Lama Dan Agak Susah Kalau Aku Lihat Ini Agak Susah Ayo Carilah Fokus Kau Mampu Tidak Kalau Tidak Mampu Yaudah Gak Bapak Seperti Ini Oke Bagaimana Kecepatan Autofocus Dari Lensa Yongno Ini Silahkan Kalian Menilai Sendiri Dan Sekarang Saatnya Kita Melihat Hasil Dari Lensa Yongno Ini Bagaimana Hasilnya Simak Selengkapnya Disini Lensa Oke Youngno 50mm ini Silahkan kalian Menilainya sendiri Dan di video akhir ini Aku merekamnya menggunakan Lensa Youngno nya Jadi Gambarnya tentu saja berbeda dengan video Yang di awal-awal tadi Seperti ini hasilnya Jadi kesimpulannya menurut Aku lensa ini Memang benar-benar Bisa dibilang killernya Lensa fix canon Lebih murah Kualitasnya juga gak murahan Dan di akhir kata Terima kasih telah menonton Videoku kali ini Bila banyak kesalahan-kesalahan Saya mohon maaf Kalau kalian suka Silahkan kalian tekan tombol like Dan juga subscribe Atau juga berkenan Kalian bisa share video ini Ke teman-teman kalian Yang ingin membeli Sebuah lensa baru Semoga saja Video ini bisa Menjadi rekomendasi Buat kalian Terima kasih Buat kalian Bye Sub indo by broth3rmax